Agar teman-teman yang terlambat masuk atau yang enggak sempat kuliah itu bisa ikut materi kita ya. Oke selamat sore semuanya teman-teman kelas 1H ya di mata kuliah matematika ekonomi ya. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ini pertemuan keempat kalau enggak salah ya. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang perhitungan ya. Perhitungan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu. Jadi materi yang kita pakai itu adalah materi yang ada di Youtube saya ya. Yang perhitungan fungsi permintaan dan penawaran gitu ya. Oke sebelum kita membahas materi yang berikutnya kita mengingat dulu materi yang minggu lalu kita bahas ya. Silahkan Dodi menjelaskan materi kita minggu lalu apa Dodi? Dodi materi kita minggu lalu apa? Masih ingat enggak? Iya Pak enggak. Ya apa materi kita minggu lalu? Tentang apa Dodi? Tentang fungsi permintaan Pak. Tentang fungsi permintaan gimana tuh? Tentang fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh pembeli atau konsumen pada kurun waktu tertentu. Dengan asumsi keteris paribus sama notasi fungsi permintaan terus juga sempat membahas tentang kurupa fungsi permintaan Pak. Dimana kurupa yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke silahkan Dodi tunjuk temannya satu untuk menjelaskan lagi materi minggu lalu. Cewek apa cowok Pak? Seleranya Dodi apa? Oh iya cewek ya Pak. Siapa? Suntal lupa. Ayu Mega Pak. Ayu Mega silahkan. Ayu Mega ada? Apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Ayu Mega. Ayu Mega. Kok gak ada ya? Oke yang lain Dodi. Teman-teman yang lain bisa ditunjuk. Dea. Dea? Oke silahkan Dea. Materi kita minggu lalu. Yang pertama adalah fungsi linier, yang kedua adalah fungsi permintaan, dan yang ketiga adalah fungsi penawaran. Fungsi linier itu adalah sebuah fungsi dimana variabelnya berpakat satu atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Dikatakan linier karena grafik fungsinya dalam diagram cartesius memiliki bentuk yang lurus. Bentuk persamaan dari fungsi linier adalah Y sama dengan AX tambah B. Syarat-syarat dalam melukis grafik fungsi linier yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan DOL. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan DOL. Kemudian menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus. Yang kedua adalah fungsi permintaan. Oke saya ralat ya, kita minggu lalu itu belum belajar fungsi ya, baru belajar hukumnya aja. Hukum sama bentuk grafiknya kan, kalau kita bahas fungsi baru kita sudah mulai menghitung ya Dea ya. Oh iya Pak. Ya nggak apa-apa, bukan salahnya Dea, cuma salah saya karena saya nggak beritahu gitu. Jadi, apa namanya yang kalau jawaban mahasiswi itu nggak ada salah ya, kalau jawaban mahasiswi itu kurang tepat berarti salah saya, berarti saya kurang menjelaskan. Jadi kita belum belajar fungsi ya, minggu lalu itu kita belajar hukum, baru hukumnya aja. Oke, silakan Dea lanjutkan. Hukum permintaan yaitu menghubungkan antara variable harga dengan variable jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang diminta. Bunyi hukumnya adalah, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Oke, makasih Dea ya. Jadi, itu penjelasan dari Dodi dan Dea sudah benar sekali ya. Jadi, minggu lalu kita belajar fungsi linier. Kenapa kita belajar fungsi linier? Karena fungsi linier itu yang akan kita pakai untuk menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Karena kan fungsi linier itu kan digambar dalam bentuk grafiknya nanti garis lurus ya di diagram cartesius. Sedangkan nanti fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu akan digambar juga dalam bentuk grafiknya garis lurus gitu loh. Kalau teman-teman lihat dulu di SMA kan ada grafik parabola ya. Pernah dengar nggak yang bentuk kurvanya nanti parabola? Tahu nggak yang? Apa persamaan matematikanya kalau dia kurvanya parabola? Y sama dengan? Ada yang ingat? Kalau kurva parabola kan ada ya? Persamaan apa? Y sama dengan? Ya itulah masa lalu ya jadi masa lalu harus dilupakan ya nggak usah diingat-ingat lagi. Nanti pelajari ya yang kurva parabola itu persamaannya apa Y sama dengan apa. Nah kalau grafik yang fungsi linier itu dia kan persamaannya Y sama dengan AX tambah B ya. Nah persamaan Y sama dengan AX tambah B itulah yang menjadi dasar dari persamaan untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang sebentar lagi kita akan bahas ya. Nah kemudian kalau hukum permintaan ingat itu dilihat dari sudut pandang konsumen. Kemudian hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta itu berbanding lurus. Itu aja poinnya pasti ingat dah. Kemudian kalau hukum penawaran itu dilihat dari sudut pandang produsen. Intinya kalau di hukum penawaran harga dan kuantitas barang yang di... Eh sorry kalau di permintaan harga dan kuantitas barang yang diminta itu berbanding terbalik. Sedangkan kalau di penawaran harga dan kuantitas barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Ya gitu aja mengingatnya pasti ingat deh terus. Oke sampai disini ada pertanyaan dulu terkait dengan materi minggu lalu. Apa ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak jelas ya. Oke sekarang kita lanjutkan. Yang jadi asisten saya minggu ini siapa? Mardiant. Siap saya Pak. Ya siap Mardianta oke. Sekarang Mardianta akan menjelaskan tentang... Kamu buat PPT atau apa Mardianta? Enggak saya enggak buat itu Pak. Lu terus gimana cara menjelaskannya? Ya saya gini aja Pak bilang aja dari... Oh disampaikan aja ya. Oke deh silahkan Mardianta menjelaskan apa yang mau dijelaskan di minggu ini. Silahkan Mardianta. Baik. Selamat siang Bapak dan teman-teman saya sekalian. Disini saya akan menjelaskan perhitungan fungsi linier dan... ...sisi permintaan dan juga fungsi penawaran. Disini saya akan menjelaskannya... ...menjelaskan sesuai pemahaman saya saja ya Pak ya. Yang saya... Iya lah masa pemahamannya yang lain kan pemahamanmu lah. Gimana Mardianta ini? Baiklah kalau begitu. Kita langsung saja. Yang pertama disini... ...saya menjelaskan perhitungan fungsi linier. Nah disini saya... ...apak nangnya... ...mempunyai satu contoh soal yaitu... ...gambarlah grafik dari... ...y sama dengan min 2x ditambah 4. Nah disini kita mencari... ...kitik potongnya terlebih dahulu. Yaitu x, y. Kita mencari titik potong sumbu x-nya... ...yaitu y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0 berarti... ...kita masukkan menjadi... ...y sama dengan min 2x ditambah 4. Dan y-nya itu kan 0. Menjadi 0 sama dengan... ...min 2x ditambah 4. Nah kita jumlahkan langsung menjadi... ...2x-nya kita... ...pindah ruas setidih... ...menjadi 2x sama dengan 4. Dan x-nya kita ketemu... ...2. Gitu. Dan juga... ...kitik potong... ...kita mencari titik potong sumbu y-nya. Yaitu... ...x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0... ...berarti kita langsung masukkan saja... ...y sama dengan... ...min 2x ditambah 4. Y-nya itu menjadi... ...y sama dengan... ...min 2... ...dikali x-nya itu kan adalah 0. Jadi dikali 0... ...dikambah 4. Dan jadilah... ...y-nya itu... ...dan ketemulah... ...y-nya itu... ...sama dengan 4. Nah... ...kitik potong sumbu... Oke. Oke Mardianta terima kasih ya. Jadi Mardianta itu tadi menjelaskan... ...bagaimana cara menggambar grafik ya... ...dari sebuah fungsi gitu ya. Oke. Teman-temannya paham gak? Terutama yang teman-teman yang cewek... ...paham gak sama Mardianta? Saya mohonkan dipahami. Kau gak mohon dipahami gimana? Paham, Pak. Harusnya cowok itu yang memahami... ...bukan cowok itu minta dipahami... ...itu ingat Mardianta. Itu... ...inti pertama dari kuliah matematika ekonomi adalah... ...jangan meminta... ...kita kita tuh... ...apa namanya dipahami... ...kita tuh harus memahami wanita gitu Mardianta. Jelas kan? Ya, Pak. Oke. Jadi saya tanya teman-teman yang cewek... ...paham gak sama Mardianta? Belum, Pak. Belum paham. Tuh, tinggi bilang paham, Pak. Gimana Mardianta nih? Cowok yang susah dipahami berarti nih Mardianta. Ya, saya mohon untuk dipahami walaupun tidak dipahami. Ya, harusnya Mardianta buat PPT lah yang sederhana gitu... ...yang berisi hitungan atau gambar itu... ...atau gambar lah. Ya, udah gak apa-apa lah. Terima kasih Mardianta ya. Oke, jadi di sesi pertama kuliah kita... ...kita akan membahas dulu bagaimana cara menggambar... ...sebuah grafik fungsi ya. Dari sebuah fungsi linier. Jadi misalkan itu kita diberikan sebuah fungsi... ...misalkan Y sama dengan 5X tambah 2 gitu ya. Gambarlah sebuah fungsi ini dalam diagram Cartesius gitu kan. Bentuk grafiknya seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi caranya itu... ...kalau kemarin itu kan kita masukkan tuh himpunan ya. Himpunan asalnya ada... ...kan kemarin itu di antara 1 dan 8 gitu kan. Ada 2, 3, dan seterusnya kan gitu. Kemudian kita ganti X-nya itu dengan angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu kan cara yang lama ya. Nah, di sini kita punya cara baru yaitu... ...kita mencari titik potong di sumbu X dan sumbu... ...sumbu apa? Sumbu Y. Jadi kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Oke, coba saya presentasi dulu ya. Saya pakai video saya yang di YouTube kemarin ya. Ada yang sudah nonton videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pastinya, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya kita sekarang bahas di sini sama-sama ya. Jika nanti ada yang... ...apa namanya? Ada yang belum ingat gitu. Atau yang terlupa. Ilah ya, saya kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Gambar pulga. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sebentar saya percepat dulu ya. Oke. Nah, saya percepat dulu ya. Ini kan masih kata-kata yang penjelasan awal gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggambar grafik dari Y sama dengan min 2X tambah 4 ya. Sudah terlihat kan ya videonya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Perhatikan ya. Y sama dengan min 2X tambah 4 ini adalah fungsi linear. Kenapa? Karena X-nya itu adalah pangkat 1. Teman-teman dulu di sekolah itu mengenal persamaan kayak gini. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Nah, itu yang parabola tadi ya. Tapi ini karena fungsi linear, X-nya itu adalah dia pangkat 1 ya. Jadi, pertanyaannya adalah gambarlah grafik dari Y sama dengan min 2X tambah 4. Jadi, kita gambar dalam grafik Cartesius ya. Oke, saya cepatkan ya. Nah, cara untuk mencarinya itu adalah kita mencari titik potong di sumbu X sama sumbu Y gitu. Kan kemarin saya sampaikan bahwa untuk menggambar sebuah garis, itu kita cukup mencari 2 titik ya. Jadi, kalau untuk menggambar garis, kita cukup mencari 2 titik gitu. Jadi, kita nggak perlu masukkan himpunan asal itu ke X-nya ini gitu. Jadi, kita cukup mencari titik potong di sumbu X sama sumbu Y gitu. Diagram Cartesius itu kan ada 2 sumbu ya, sumbu X sama sumbu Y. Kalau kita tahu titik potong di sumbu X dan kita tahu titik potong di sumbu Y, itu kan sudah tahu 2 titik kan. Jadi, kalau 2 titiknya sudah ketemu kan kita tinggal garis aja ya kan untuk menemukan grafik dari fungsinya ini gitu. Nah, caranya mencari gimana? Pertama, kita cari dulu titik potong di sumbu X. Kalau titik potong di sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Pernah dengar nggak ini dulu waktu sekolah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kebalikannya juga gitu ya. Kebalikannya juga gitu. Kalau kita mencari titik potong di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi, kebalik ya. Jadi, kita cari dulu titik potong di sumbu X, berarti nilai Y itu sama dengan 0. Oke, jadi kesepakatannya sudah seperti itu ya. Oke, perhatikan sekarang. Karena kita mencari titik potong di sumbu X, maka nilai Y itu sama dengan 0. Nilai 0 ini, ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Ya, kan saya tulis Y sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan min 2X ditambah 4 gitu ya. 0 sama dengan min 2X ditambah 4. Kenapa 0? Karena kita mencari titik potong di sumbu X. Kemudian, ini persamaan matematis ya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu kan bagaimana cara mengerjakan ini. Karena di sisi ini 0, maka min 2X-nya ini kita pindahkan kan di sisi sebelahnya sehingga menjadi 2 dia. Kalau pindah sisi kan nilai positif atau negatifnya kan berubah ya. Jadi, 2X sama dengan 4 gitu. Sehingga X-nya berapa? 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. 2. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti titik potong di sumbu X koordinatnya berapa? 2, 0. Ya, 2, 0. Jadi, titik potong di sumbu X-nya itu adalah 2, 0. 2, 0. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang titik potong sumbu Y. Jadi, kalau kita mencari titik potong di sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Jadi, kebalik ya. Seperti tadi, kebalik. Ingat koordinat itu kodenya adalah X, Y. Tadi di titik potong sumbu X ini kita ketemu X sama dengan 2 ya. Berarti koordinatnya di sini adalah 2, 0. 2, 0. Karena koordinat itu kodenya adalah X, Y. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari titik potong di sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan lagi persamaannya ya. Y sama dengan min 2X tambah 4. X-nya ini kita ganti dengan 0. Oke, X ini kita ganti dengan 0. Sehingga min 2 kali 0 itu berapa? 0. 0. Oke. 0 ditambah 4, 4 ya. Berarti koordinat di sini berapa? Di titik potong sumbu Y koordinatnya berapa? 0,4. 0,4. 0,4. Oke, benar ya. Jadi, titik potong di sumbu X itu adalah 2, 0. Titik potong di sumbu Y itu adalah 0,4. Nah, kemudian gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Nah, gambarnya seperti itu ya. Jadi, kita buat tanda grafik kartesius. Ini mohon maaf, harusnya di bawah sini ada tanda panah ke bawah juga ya. Di bagian sini harusnya ada tanda panah. Terima kasih. 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 所有 guys. Ini adalah fungsi dasar dari fungsi permintaan ya. QD, D itu apa D? Demand. Demand ya. Jangan diucapkan dengan yang bahasa Bali ya, berbeda. Itu demand. Karena kelas lain pakai bahasa Bali jadi lucu ya. Jadi demand itu apa artinya? Permintaan. Permintaan. Demand itu permintaan. Nanti kalau QS itu adalah supply. Supply itu penawaran ya. QB sama dengan A-BP. Nah ini ada yang tahu nggak kenapa bisa A-BP ini? Karena berbanding terbalik. Ya silakan satu-satu dulu. Silakan. Saya nggak bisa lihat namanya dimulai aja deh. Silakan. Silakan Pak. Ya, ya silakan. Karena dalam fungsi permintaan itu sifatnya berbanding terbalik atau negatif Pak? Antara apa dengan apa? Antara harga, antara price dengan kuantitas. Antara price dengan kuantitas. Oke. Jadi perhatikan ya bahwa di fungsi permintaan ini hanya dipengaruhi oleh dua faktor. Eh sorry. Permintaan ini hanya dipengaruhi oleh satu faktor yaitu price. Jadi kan kondisinya tadi kan setiris paribus ya. Jadi kita berasumsi bahwa permintaan itu kuantitas barang yang diminta itu hanya dipengaruhi oleh harga saja. Ini sama dengan Y sama dengan AX tambah B gitu. Paham kan ya? Jadi A dan B ini nanti adalah berupa angka ya. Sedangkan P dan Q nya ini tetap gitu loh. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Oke jadi nilai A dan B ini nanti akan kita ganti menjadi sebuah angka dari hasil perhitungan ya. Jadi fungsi permintaan itu rumus umumnya adalah Q demand itu sama dengan A minus BP. Kenapa tandanya minus? Karena berhubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta itu berbanding terbalik gitu. Jelas ya? Dan yang saya kotak ini itu adalah fungsi linear. Kemudian kita lanjut ya ke contoh soal. Oke. Kita lanjut. Ini mohon maaf kenapa tiba-tiba sinyalnya agak rusak ya. Ada yang masih ingat soal yang saya tulis di video ini? Saya Pak. Ya silahkan. Gimana? Baik. Contoh soalnya yaitu dalam video itu disediakan harga per unit atau price-nya itu sebagai X. Yaitu jika harganya 3 maka kuantitas barang yang diminta adalah 55. Kemudian untuk yang kedua harganya 5 maka kuantitas barang yang diminta yaitu 45. Dan ketika harganya 9 maka kuantitas barang yang diminta yaitu 25. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini data dari apa namanya pasar itu sudah ada. Jadi kita asumsikan bahwa data ini kita dapat dari pasar ya. Jadi misalkan di kolom pertama itu adalah perkembangan harga atau tren harganya. Jadi trennya itu naik ya. Dari 3, 5, 9 dan seterusnya. Kemudian disini kuantitas barang yang diminta itu juga naik ya. Eh sorry turun. Dari 55, 45 dan 25. Ini umumnya data ini banyak ya. Banyak sampai 100 gitu contohnya. Tapi disini kita ambil 3 aja gitu ya. Nah sekarang dari data ini kita diminta untuk menentukan apa fungsi permintaannya ya. Jadi disini kita punya data tren harga. Disini kita punya data tren barang yang diminta. Lihat ya perbandingannya itu berbanding terbalik ya. Jadi ketika harga barangnya naik, kuantitas barang yang diminta itu turun gitu. Oke. Nah sekarang caranya adalah kita asumsikan satu ini itu adalah satu koordinatnya. Jadi koordinat pertama itu berapa? Koordinat pertama itu berapa jadinya? 3,55. Koordinat kedua jadi berapa? 5,45. Koordinat ketiga jadi? 9,25. 9,25. Jadi kita punya berapa titik sekarang? 3. 3. Kita punya 3 titik. Oke. Jadi kita punya 3 titik ya. Saya tulis disini kan. Kita punya 3 koordinat ya. Jadi koordinat pertama, koordinat kedua, dan koordinat ketiga. Jadi koordinat pertamanya itu adalah 3,55. Koordinat kedua itu 5,45. Koordinat ketiga itu 9,25 gitu. Nah sekarang, untuk membuat fungsinya, koordinat mana yang kita pilih? Koordinat 1 dan koordinat 2. Kenapa nggak 2 sama 3 atau 1 sama 3? Boleh saja. Nah yang bilang boleh saja siapa? Siapa namanya? Dea. Dea. Oke Dea. Kenapa bilang boleh saja? Alasannya apa? Halo? Dea, gimana alasannya? Alasannya ya karena boleh saja dipilih antara. Alasannya karena boleh saja dipilih. Dasar. Teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat? Boleh nggak milih 2 sama 3? Boleh nggak milih 1 sama 3 gitu? Saya izin menjawab. Ya silahkan, silahkan. Karena di rumus itu yang diperlukan itu Y1 dan Y2, Pak. Dan X1 dan X2. Jadi yang diperlukan itu koordinat 1 dan koordinat 2. Gitu. Oke, masuk akal juga ya. Tapi gini maksud saya adalah kalian bisa memilih koordinat yang mana saja ya. Bisa koordinat 1 sama 3, koordinat 2 sama 3, koordinat 3 sama 1 dan seterusnya gitu. Jadi kita asumsikan bahwa untuk mencari sebuah fungsi permintaan itu kita hanya pakai 2 titik ya atau 2 koordinat. Dan kadang kan data permintaan itu banyak gitu. Jadi kita asumsikan di sini kita memilih hanya 2. Mau kita pilih 1 atau 3, 2 atau 3 itu juga boleh. Jadi terserah yang mana mau kita pilih asal, nanti dituliskan di soalnya atau di jawabannya koordinat mana yang kita pilih untuk menentukan fungsinya gitu ya. Kalau nggak salah di soal ini saya pakai koordinat 1 sama 2. Tapi kalau kalian mau pakai koordinat 1 dengan 3 atau 2 dengan 3, coba dihitung. Kira-kira sama nggak fungsinya ya? Atau gambar fungsinya kira-kira mendekati sama nggak? Nah, coba dilihat ya. Oke, jadi jelas ya. Jadi kalian bisa pilih 1, 2, 2, 3 atau sebaliknya gitu. Kalau di sini saya menjawabnya menggunakan, nah ini rumusnya ya. Rumusnya adalah Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1 gitu. Jadi ini kita bisa ganti menjadi bentuknya ini. Kalau di buku-buku, apa namanya di buku-buku ini pasti sudah ada nih, kayaknya di pengantar ekonomi pasti ada. Jadi kita bisa ganti rumus Y dan X ini menjadi P-P1, P dikurang price 1 ya. Price 1-nya yang mana? Kalau kita misalkan pilih 1 sama 3, E1 sama 2 koordinatnya, P1-nya yang mana? 3. P1-nya 3 ya, jadi harga awal. Kalau kita pilih 1 sama 2 misalkan. Jadi P1-nya itu adalah 3, kemudian P2-nya adalah 5. Terus Q1-nya yang mana? 55. Q1-nya 55, Q2-nya berapa? 45. Jadi bukan dipilih yang paling besar ya, jadi bukan dipilih yang paling besar. Oke. Oke, sekali lagi, kalau rumusnya seperti ini, jangan pilih koordinat 3 dikurang dengan koordinat 2 ya. Tapi kalian pilih yang koordinat 1 sama 2 atau 1 dengan 3 gitu. Atau 2 dengan 3. Sampai di sini jelas ya. Jangan P1-nya ini kalian pakai yang 3 dengan 2 gitu. Kan dia di sini nggak minus nanti hasilnya gitu. Jelas ya. Jadi P1-nya itu adalah harga awalnya. Berarti kalau kalian milih koordinat 1 sama 3, berarti harga awalnya adalah 3. Kemudian P2-nya adalah 9 gitu. Oke. Jangan 3 dikurangi yang koordinat 1-nya gitu. Nanti kebalik dia ya. Jadi kita masukkan. Seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita masukkan ya angka-angkanya. Oke, perhatikan ya di sini. 3 ini adalah harga awal ya. Kalau kalian nanti pakai koordinat 2 dengan 3, berarti di sini adalah 5. Oke, 5 berarti dibagi 9-5 gitu. Jangan di sini dimasukkan 9. Kemudian di sini adalah 9 dikurang 5 gitu. Jangan ya. Oke, kemudian kita terus masukkan angkanya. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti ini persamaannya. Karena kita pakai koordinat 1 dan 2. Oke, ini saya rasa bisa diselesaikan dengan matematika biasa ya. Dengan matematika biasa ini bisa diselesaikan. Dan ingat, Q itu harus ditaruh di sisi yang sebelah kiri ya. Nah, kalau kita pindahkan sisi itu ya. Sisi 2Q-nya itu kita taruh di... Kan dia asalnya dari sini. Kita pindahkan ke sini. 2Q-nya menjadi minus 110 ya. Kalau 2 sisinya diganti kan tandanya nggak usah diganti juga. Ini matematika biasa. Nah, sehingga kita tahu persamaan akhirnya adalah 2Q sama dengan minus 10P ditambah 140. Dan ingat, di sini harus habis Q-nya ya. Sehingga ini kita semuanya bagi 2. Sehingga kalau kita bagi 2, jadi persamaannya adalah Q minus... Min berapa? Ada yang masih ingat jawabannya? Q minus... Q minus 5P plus 70. Nah ini ya, jadi Q sama dengan minus 5P ditambah 70 gitu. Jadi kan fungsinya sama dengan fungsi dasar yang permintaan ini ya. P-nya ada, ini kan minus 5P ditambah 70 gitu. Oke. Mohon maaf ya, sinyalnya agak lambat. Q sama dengan minus 5P tambah 70 gitu. Jadi ini seperti dengan Y sama dengan AX tambah B gitu. X-nya itu adalah P ini ya. Kemudian Y itu adalah Q-nya ini gitu. Jadi A dan B-nya itu harus bentuk angka. Di sini minus 5 dan 70 gitu. Jadi fungsi permintaan yang kita dapat dari soal tadi adalah Q sama dengan minus 5P tambah 70. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai menghitung fungsi permintaan. Jadi nanti soalnya seperti itu. Ada data pasar terkait dengan fungsi permintaan. Data permintaan, data harga. Kemudian data barang yang diminta. Kemudian diminta untuk mencari fungsi permintaannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Fungsi permintaan ada pertanyaan? Jelas ya? Pak, izin bertanya. Ya, gue bertanya. Silahkan. Untuk price itu emang selalu X apa boleh aja ditukar? Kalau, oke. Sebenarnya kan Y min Y satu ini bisa langsung aja kita ganti sebelah sini ya. Sebenarnya nggak harus P itu sama dengan Y atau X. Yang penting persamaan ini sama gitu loh. Yang P min P satu ini kita patokannya seperti ini. Masalah nanti P-nya itu dianggap Y itu boleh. P-nya dianggap X juga boleh. Tapi persamaannya harus seperti ini ya. Oke. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, bertanya boleh? Ya, silahkan. Nah, di fungsi permintaan ini kan, apakah isi mencari grafiknya apa langsung ke titik kesimbangannya, Pak? Kenapa, kenapa? Di fungsi permintaan ini, apakah isi mencari grafiknya apa langsung ke titik kesimbangannya, Pak? Titik kesimbangan gimana maksudnya? Titik kesimbangan pasar gitu? Ya. Di sini masih mencari grafiknya dulu untuk fungsi permintaan. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas titik kesimbangan pasar gitu ya. Oh ya, Pak. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi? Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang soal kedua tipunya itu adalah kita ditanya berapakah kuantitas barang yang diminta jika harga barang itu 6 rupiah gitu ya. Kalau tadi di data soal kan barangnya itu nggak ada harganya 6 kan. Nah, sekarang kita ditanya jika harga barang itu adalah 6, berapakah barang yang kuantitas yang diminta gitu ya. Jadi, cara yang gimana? Berarti nilai P-nya berapa? 6. Nilai P-nya adalah 6. Itu ya. Kemudian cara simpelnya ya masukkan saja nilai P itu ke dalam ini. Tadi kan kita sudah dapat ya fungsi permintaannya Q sama dengan min 5P ditambah 70. Karena ditanya berapakah kuantitas Q-nya ketika barangnya 6 berarti ganti aja P-nya dengan 6 gitu. 6. Ini min 5 dikali 6 berapa? Min 30. Min 30 ditambah 70? 40. Berarti harganya, berarti kuantitas barang yang diminta ketika harganya 6 adalah? 40. Jadi, ini bisa diganti misalkan harganya jadi 10, jadi 15, itu terserah. Jadi, yang penting P-nya itu adalah kita dapat dari soal, kemudian P-nya itu kita masukkan ke dalam persamaannya. Sehingga kita dapat Q-nya adalah 40 gitu. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan yang tipe soal kayak gini? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, sekarang di soal tipe terakhir itu diminta menggambar grafiknya. Gambarlah grafik dari fungsi Q sama dengan min 5P ditambah 70 ya. Nah, jadi kita gambar sekarang grafiknya. Kita pakai cara yang tadi yaitu titik potong sumbu X itu sama dengan 0, titik potong di sumbu Y itu sama dengan 0. Nah, ini cara simpel ya. Kalau di SMA dulu pasti tahu ya. Ini sama seperti titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y gitu ya. Jadi kan ini bisa X sama Y, tapi di sini kita ganti dengan kuantitas demand-nya dan price-nya ya. Caranya ganti dengan, nah di sini 0, 0. Di sini 0, 0 ya. Berarti kalau kita cari QD-nya di sini 0, maka P-nya yang ada. Kalau di sini P-nya kita ganti 0, berarti di sini QD-nya ada gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan aja ke persamaan itu. Kalau QD-nya 0 misalkan, kalau di sini 0, P-nya ini berapa? Kalau di sini 0, di sini P-nya berapa? 14. Kenapa 14? Kalau dari mana? 14. Kan harus habis ya. Harus habis ini ya. Berarti min 5 dikali 14 berapa? Min 70 kan? Min 70 ditambah 70 berarti 0. Berarti P-nya berapa? 14 gitu ya. Ini saya rasa udah semua tahu lah waktu SMA ya. 14. Terus di sini berapa nih? Kalau P-nya 0, QD-nya berapa? 70. 70. 70. Berarti 0 berarti 5 dikali 0 ya? 0 kan? 0 ditambah 70 berapa? 70. 70. Jadi ini akilnya ya. Oke. 0, 14, 70, 0. Nah terus koordinatnya berapa aja sekarang? Koordinatnya. 0,70 sama 14 sama 0. Koordinatnya berapa aja? 0,14 sama 0. Ya 0,14 dan 70, 0. Kemudian kita gambar ya grafiknya. Nah ini saya taruh di sini price-nya, kemudian kuantitasnya di sini. Kalian boleh taruh di sini kuantitasnya, boleh taruh juga price-nya di sini. Karena ada banyak versi buku dan ada yang bilang price-nya ditaruh di bawah, ada yang bilang price-nya ditaruh di atas. Itu nggak jadi soal ya. Yang penting kita tahu koordinatnya mana untuk price sama kuantitas gitu ya. Jadi kalian bisa taruh price-nya di sini atau price-nya di vertikal. Atau taruh juga kuantitasnya di horizontal, price-nya di vertikal boleh. Jadi contoh di permintaan ini saya taruh price-nya di horizontal, nanti di permintaan saya taruh kuantitasnya di horizontal. Jadi kalian bisa pakai model grafik yang mana aja bebas ya. Nah sekarang gimana gambar grafiknya? Nah di sini titik 14,0 ya. Kenapa di sini 14,0? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa di sini 14,0? Karena price-nya 14. Ya karena di sini kan price-nya 14, berarti QD-nya kan 0 kan. Jadi di sini 14,0. Kalau kalian taruh price-nya nanti di horizontal, berarti di sini titik 14,0-nya. Nanti 0,70-nya di sebelah sini gitu. Sampai di sini jelas ya? Jelas Pak. Oke. Kita udah dapet itu garisnya, kemudian kita garis aja ya. Nah itu adalah fungsi, sorry, grafik untuk fungsi yang Q sama dengan min 5P ditambah 70 gitu. Oke ini ya. Jadi kita sudah dapet titik untuk grafik Q sama dengan min 5P ditambah 70. Jadi untuk soal permintaan itu ada tiga jenis ya. Pertama kalian diberikan data terkait permintaan pasar. Ada data pasarnya, harga pasar dan kuantitas barang yang diminta. Kemudian ada, oke dari data itu kalian diminta mencari fungsinya. Kemudian diminta untuk menentukan berapa kuantitas barangnya yang diminta ketika harga tertentu. Dan diminta untuk menggambar grafiknya. Jadi tiga jenis soal untuk yang fungsi permintaan. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan gimana ada pertanyaan? Gimana? Belum Pak. Sudah jelas ya? Belum Pak. Oke, sudah jelas. Sudah. Jadi ingat ya ada tiga pertanyaan untuk fungsi permintaan ya. Umumnya diminta untuk mencari fungsinya. Kemudian diminta untuk mencari berapa kuantitas barang yang diminta ketika harga tertentu. Dan menggambar grafiknya. Oke, karena sudah fungsi permintaan kita lanjutkan ke fungsi penawaran ya. Perhitungan untuk fungsi penawaran. Silahkan Mardianta menjelaskan materinya. Iya Pak, yang penawaran sekarang Pak ya? Iya, yang penawaran sekarang. Baiklah. Di sini penawaran saya itu adalah 80 dan 140 yang saya jelaskan tadi Pak. Dan juga orang-orang ini saya sudah akutin di grup Pak. Jadi langsung saja. Iya. Kita masukkan ke rumus yaitu menjadi P min 1.500 per 1.800 min P1-nya lagi 1.500. Nah, key-nya itu adalah key min 80 per 140 min 10. Nah, di sini kita mencari kuantitas suplanya atau kuantitas penawarannya. Langsung kita nyublahkan menjadi P min 150 per 200 sama dengan key min 80 per 60. Oke, Mardianta saya tanya langsung deh. Apa perbedaan terbesar antara soal di fungsi permintaan sama penawaran? Apa perbedaan terbesarnya kira-kira? Kalau di perbedaan terbesarnya itu adalah di rumus fungsinya ya. Kalau di permintaan tadi kan rumusnya itu adalah negatif minus. Kalau di penawaran itu rumusnya adalah positif ya. Oke, saya presentasi lagi ya. Ini sudah ada di video di kemarin saya kirimkan ya yang terkait dengan penawaran. Iya, Pak. Oke. Ini kelihatan kan ya di layar ya. Kelihatan, Pak. S ini apa S? Supply. 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 Supply ya. Kemudian di sini kenapa plus? Karena dia berbanding lurus, Pak. Oke, ya benar. Karena ini berbanding lurus ya. Karena, apa namanya, faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah harga dan mereka itu berbanding lurus. Jadi artinya jika harganya naik, maka barang yang ditawarkan itu cenderung juga akan ikut naik gitu ya. Oke. Kemudian, saya lanjutkan dulu. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Sebentar ya. Ini mohon maaf. Internetnya agak lama. Kira-kira apa perbedaan soal yang di fungsi penawaran sama fungsi permintaan? Ada yang tahu enggak? Apa kira-kira perbedaannya soal di fungsi penawaran sama di fungsi permintaan? Ijin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau di fungsi permintaan itu unitnya semakin... Saya, Pak. Ya, temannya masih ada yang jawab, Bini. Tunggu dulu. Silakan, teruskan. Semakin banyak unitnya semakin menurun permintaannya. Sedangkan fungsi penawaran semakin... Semakin... Apa namanya tuh? Semakin... Semakin besar, eh, semakin... Tinggi harganya, maka barang yang ditawarkan semakin banyak ya. Ya. Oke, jadi ini soalnya ya. Jadi kalau harganya itu cenderung naik, ini harganya kan naik ya. 2, 4, 5 kan naik. Maka kuantitas barang yang ditawarkan juga ikut cenderung naik. Jadi ketika harga 2, kuantitas barang yang ditawarkan 0. Ketika harganya 4, kuantitas barang yang ditawarkan itu 4. Kemudian ketika harganya 5, kuantitas barang yang ditawarkan itu jadi 6. Kemudian dari soal ini kita diminta untuk mencari fungsi penawarannya ya. Jadi caranya sama. Tentukan fungsi penawaran ya. Cara penawarannya sama. Rumusnya itu adalah tetap ya. Nah ini ada 3 koordinat ya. Ini koordinat 1, koordinat 2, dengan koordinat 3 gitu. Oke. Jadi rumusnya sama ya. Caranya juga sama yang berbeda nanti di gambar grafiknya. Titik 1 saya pakai, titik 1 berapa? 2, 0 ya. Kemudian titik 2 yaitu, sorry titik yang kedua itu adalah koordinat ketiga yang saya pakai yaitu 5, 6. 5, 6. 5, 6. Oke. Jadi ini rumusnya ya. P min P1. Oke. Jadi sama. Ntar. Sampai di angkanya kelihatan deh semua. Oke. Ntar. Nah disini. Perhatikan ya. Jadi Q1 nya itu adalah P1 nya 2 ya. Kalau kalian pakai 3 dengan 1, jangan 5 ditaruh disini. Sampai disini jelas ya. Jadi kalau titik 1 sama 3 kan P1 nya kan titik 1 ya. Jadi pakainya adalah yang disini harga di titik 1 gitu. Kalau kalian nanti pakai koordinat kedua berarti pakai harga yang di titik ke 2. Disini 4 berarti. Sampai disini jelas ya. Jelas pak. Oke. Jadi kalau pakai koordinat 1 dan 2 berarti P1 nya itu adalah 2. Kalau koordinat 2 dan 3 yang dipakai berarti 4 P1 nya gitu. Oke. Nah ini saya rasa caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya sama sampai kita dapat fungsi permintaannya yaitu. Ada yang masih ingat? Eh sorry penawarannya ada yang masih ingat disini? Apa fungsi penawarannya? Ini agak lambat nih. Ada yang masih ingat fungsi penawarannya apa? Di fungsi penawaran di video ini ada yang masih ingat? Q sama dengan 2P-4 pak. Q sama dengan 2P-4 ini ya. Jadi Q sama dengan 2P-4. Perhatikan nilai P nya itu plus ya. Karena hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan itu berbanding? Lurus. Oke jadi kita sudah tahu di soal pertama itu fungsinya adalah Q sama dengan 2P-4. Kemudian soal kedua adalah jika harga barangnya itu adalah 10 berapa barang yang ditawarkan? Jadi caranya gimana? Masukkan ke 10. Ya ganti aja P nya dengan 10. Kayak tadi ya ganti aja P nya dengan 10. Sehingga kita tahu berapa barang yang ditawarkan. Jadi hasilnya berapa? 16. Jadi ketika P nya itu adalah 10 maka barang yang ditawarkan adalah 16. Perhatikan ya P nya 10 kan berarti setelah 5 ya. Barang yang ditawarkan naik apa turun? Naik. Jadi disini kan 16 nih. Eh sorry P nya 10 kan harganya 10. Berarti barang yang ditawarkan itu harus semakin naik jadi 16 gitu. Benar ya berarti. Oke kemudian gambar grafiknya caranya sama ya. Dengan yang tadi berarti kita buat P dengan QS nya. Yaitu P nya 0 dapat QS. Kemudian QS nya 0 dapat P gitu. Jadi sama seperti yang permintaan tadi. Ini ya jadi caranya sama. Jadi kita gak perlu lagi ganti P nya berapa gitu. Kalau QS nya 0 P nya berapa? Kalau disini 0 P nya disini berapa? Min 4. Kalau disini 0? 2 pak. 2 pak. Min 4 bagi min 2. Kan 4 kurang P 0 ya berarti disini P nya pasti 2 gitu. Kalau P nya 0 QS nya berapa? Min 4. Min 4 gitu. Gampang kan? Jadi ini titik koordinatnya ya. Min 4. Koordinatnya adalah 0,2 dan min 4,0. Setelah itu langsung dah digambar di grafiknya gitu. Nah disini saya taruh sekarang yang kuantitasnya di bawah ya. Kemudian price nya itu di atasnya gitu. Oke mohon maaf ini terlambat sinyalnya. Jadi disini QS nya ya. QS nya di bawah, price nya di atas saya taruh gitu. Oke. Nah kemudian kita gambar aja dah grafiknya. QS nya berapa koordinatnya? Nah. Nah. Berapa koordinatnya? 0,2 ya. Benar gak gambarnya kayak gini? Ada yang mau memberikan pendapat gak? Gimana? Benar gak gambar yang saya buat tuh? Gimana? Coba nanti kalian gambar kalau P nya di bawah ya. Sama QS nya di atas. Kira-kira sama gak gambarnya ya. Sehingga nanti gambarnya itu seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi itu gambar dari grafiknya. Kayak gini. Oke. Ada yang berpendapat terkait gambar grafiknya ini? Sudah jelas ya? Sudah pak. Jadi coba nanti di rumah gambar P nya di sisi horizontal. Nanti QS nya di sisi yang vertikal ya. Coba nanti dibandingkan kira-kira grafiknya sama atau enggak gitu. Ya. Oke. Jadi itu untuk fungsi penawaran ya. Jadi sama seperti yang di fungsi permintaan. Kalau di fungsi penawaran tadi berarti soalnya itu ada data penawaran, data harga, kemudian barang yang ditawarkan, kemudian diminta untuk membuat fungsinya, kemudian diminta untuk mencari kuantitas barang yang ditawarkan ketika harga tertentu, dan terakhir adalah membuat grafiknya gitu. Jadi soalnya sama persis dengan yang fungsi permintaan. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Terkait dengan perhitungan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ada pertanyaan? Siap belum Bapak. Sudah ya? Sudah jelas? Siap sudah Pak. Oke. Jadi kalau ada yang belum jelas nanti ditonton dulu videonya, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Mardianta gimana? Jelas apa enggak? Siap, jelas Pak. Jelas ya? Oke, jadi saya rasa, apa namanya, kalau fungsi permintaan dan penawaran itu masih gampang ya, karena itu masih dasarnya adalah matematika dulu waktu sekolah gitu. Jadi rumus yang kita pakai, ingat, P-P1 per P2-P1 sama dengan Q-Q1 per Q2-Q1. Atau bisa juga diganti sisinya, boleh Q-Q1 per Q2-Q1 terserah. Karena kan artinya itu sama aja gitu. Oke, kalau enggak ada, kita lanjutkan materi minggu depan, nanti adalah keseimbangan pasar ya. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar. Oke, Mardianta silahkan tunjuk temannya untuk jadi asisten minggu depan. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, silahkan Evi. Waktu ini kan Bapak janji mau menjelaskan mengenai kuadran-kuadran dalam grafik fungsi liniernya itu, Pak. Kuadran-kuadran dalam... Ya, yang gini loh, Pak. Apakah itu harus lewat dari kuadran 1? Oh, enggak. Jadi jawabannya tidak harus... Jadi jawabannya tidak lewat ya. Jadi kalau tadi kan ada titik potong sumbu X sama sumbu Y itu. Ya kan? Jadi dia tidak boleh melewati dua titik potong itu. Karena kalau dia melewati berarti artinya itu beda. Jelas, Evi? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Jadi materi minggu depan adalah keseimbangan pasar ya. Tolong cari materi tentang keseimbangan pasar. Nanti saya juga buatkan video yang membahas tentang keseimbangan pasar. Silahkan Mari antar tunjuk teman-teman untuk jadi asisten minggu depan. Baiklah. Cewek apa coba, Pak? Ya, terserah aku saja. Ya, baiklah. Dikarenakan saya normal ya, Pak. Maaf, Pak. Baiklah, dikarenakan saya normal. Jadi saya akan memilih Evi Ani, Pak. Siapa? Evi Ani. Evi. Evi yang tadi tanya. Oke. Evi siap jadi asisten minggu depan ya? Siap, Pak. Oke. Jadi materinya adalah keseimbangan pasar. Silahkan kalau Evi mau buat materi di Microsoft Word atau PowerPoint itu bebas. Terserah ya. Jadi materi berikutnya adalah keseimbangan pasar. Pernah dengar kata ekwilibrium? Pernah, Pak. Di mana dengarnya itu? Waktu WSMA mempelajari mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Ya, benar. Jadi kita akan belajar tentang keseimbangan pasar. Kenapa ada keseimbangan pasar dan kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas itu minggu depan ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi, oke. Kalau nggak ada, nanti rekaman dari kuliah ini akan saya taruh di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton ulang. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup kelas. Kemudian kalau ada temannya yang belum jelas, bisa diminta untuk menonton rekamannya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, benar nih nggak ada pertanyaan nih? Siap, belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan dengan Evi sebagai asisten mengajarnya. Materi minggu depan adalah keseimbangan pasar. Jadi teman-teman yang lain, silakan baca materi mengenai keseimbangan pasar. Oke. Kalau sudah, silakan live dari Google Meet-nya. Terima kasih banyak ya. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Karena aku normal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.